Kementerian Agama Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi program sertifikasi halal gratis ke sejumlah pedagang di pasar tradisional. Dalam kegiatan ini masih banyak ditemukan produk makanan tanpa label halal. Petugas Kementerian Agama Kabupaten Lamongan menggelar sosialisasi program sertifikasi halal gratis kepada pedagang di pasar Sido Harjo Lamongan. Dengan membawa brosur, para petugas kemenak satu persatu mendatangi pedagang serta diberi pengarahan terkait program sertifikasi halal yang bisa diurus secara gratis baik melalui online atau datang langsung ke kantor KUA setempat. Tujuan dari kegiatan ini dikarenakan pada tahun 2024 mendatang ditargetkan setiap produk UMKM wajib mengantongi sertifikasi halal sebagaimana amanat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja di mana mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikasi halal bagi produk olahan. Jamil petugas kemenak Lamongan saat memimpin kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini serentak dilakukan di beberapa pasar yang ada di Lamongan. Program Sehati merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap UMKM untuk mendapat sertifikasi halal secara gratis. Dengan demikian semua produk makanan olahan yang dijual di pasaran bisa secara langsung terpantau dan memiliki kualitas makanan halal dengan ditandai label. Melalui program Sehati ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa pengajuan, pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk penetapan fatwa halal sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online. ...mengkamanyakan sertifikasi produk halal seluruhnya online. Dan ini kita masuk di pasar Lamongan, pasar Juhan Juhan Lamongan yang dimana ini juga banyak produk-produk makanan, minuman, dan juga ada bumbu-bumbu. Nah ini kita melihat juga masih banyak yang belum berlabel, labelnya nggak ada.